Kebahagiaan yang tidak terkira bagi Wiwik Tiswi Yanti akhirnya secara resmi meraih gelar Doktor Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akutansi di Universitas Jambi. Setelah bekerja keras mempertahankan disertasi dengan judul Determinan Pengembalian Keputusan Etis Konsultan Pajak di wilayah Sumatra bagian selatan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Yurita Melani undur diri selamat siang dan sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kito. Program studi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian terbuka. Sidang promosi dokter atas nama Wiwiktis Wianti pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Wiwiktis Wianti adalah merupakan Sekretaris Jurusan Akutansi FEB Unca yang juga Ketua Prodi perpacakan. Bertindak selaku Ketua Sidang yang juga Dekan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Doktor Haji Junaidi SEMSI, Sekretarisidang Doktor Ahmad Hizazi SEMKOM CA, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Bandung Profesor Doktor Win Win Yadyati SEMSI AKCA, Penguji Internal Doktor Haji Afrizal SEMSI AKCA, Promotor Profesor Doktor Hariyadi SEMMS, CO Promotor I, Doktor Haji Sri Rahayu SEMS AAKCA, Dan CO Promotor II, Doktor Enggat Diapus Paarum SEMSI AKCA. Di hadapan para penguji, Wiwiktis Wianti akhirnya secara resmi meraih gelar Doktor Ekonomi Konsentrasi Ilmu Akutansi dengan nilai A. Setelah berhasil mempertahankan disertasi dengan judul Determinan Pengembalian Keputusan Etis Konsultan Pajak di wilayah Sumatra bagian Selatan dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cambi atau FEB UNCA. Seusai ujian promosi Doktor, Wiwiktis Wianti mengatakan judul yang diambil merupakan penelitian kuantitatif, di mana mengambil subjek konsultan pajak, yang mana dalam penelitian bahwa masalah determinasi pengembalian keputusan etis merupakan masalah yang penting dalam masalah pengambilan keputusan. Wiwikt berharap penelitian ini dapat memberikan keilmuan di bidang akutansi keperlilakuan dan juga pengembangan berikutnya untuk melakukan penelitian lebih baik dan melakukan penulisan jurnal internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana mengambil masalah subjeknya adalah konsultan pajak, yang mana menurut peneliti bahwa masalah keputusan etis itu masalah yang sangat penting di dalam mengambilkan suatu keputusan berkaitan dengan etika. Dalam hasil penelitian diperoleh bahwa budaya etis organisasi itu merupakan suatu variable yang dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi pengalaman dan keputusan etis, sehingga dapat lebih etis lagi dalam mengambil suatu keputusan. Sementara Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unca Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan, disertasi Wiwiktis Wianti terkait dengan keputusan etis dari konsultan pajak ini menarik, karena konsultan pajak dalam prakteknya selalu menghadapi dilema dan berbagai godaan dalam hal menyarankan nasabahnya untuk menggelapkan pajak dan sebagainya. Sehingga diharapkan bisa menjadi panduan, pedoman bagi konsultan pajak untuk terhindar dari keputusan-keputusan yang tidak etis. Kemudian hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi konsultan pajak dan bagi negara Indonesia. Bisa menjadi panduan, pedoman bagi konsultan pajak untuk terhindar dari pengambilan keputusan-keputusan yang tidak etis. Nah nilainya bagus, kita dapat nilai A, dan kita berharap banyak ini hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi konsultan pajak, tentunya bagi negara kita. Nah sekalian juga tentunya ini akan menjadi ajang titik lompat bagi saudara Wiwi ini untuk berkarir lebih lanjut.